Clif Racer Ya, kalian pemain Morrowind pasti sudah biasa mendengarnya Makhluk yang satu ini memang benar-benar hama pengganggu bagi kita yang sedang menjelajah Vardenfell Clif Racer ini adalah hewan reptil terbang yang endemis di provinsi Morrowind Mereka paling banyak ditemukan di pulau Vardenfell Selain suaranya yang annoying dan membuat telinga sakit Mereka juga sulit untuk dibukul Kecuali kalian pakai panah, magic, atau senjata lempar Pasti banyak pemain-pemain Morrowind ketika late game Membantai habis-habisan semua Clif Racer yang ada di Vardenfell Saking kesalnya Tapi tahukah kalian, selain Morrow Boomer yang kesal Ada seseorang yang berhasil membantai habis semua Clif Racer yang ada di Vardenfell Pemain Morrowind pasti sudah tidak asing dengan nama Joop Ya, dia adalah karakter atau NPC pertama yang kita temui saat memulai permainan Tapi, ada beberapa yang tidak tahu kalau setelah kejadian di game Morrowind Joop mulai dikenal dengan nama Saint Joop Ya, dia diberikan title Saint oleh Vivek Mengapa dia diberikan title Saint? Yap, tebakan kalian benar Dialah orang yang berhasil membantai habis semua Clif Racer yang ada di Vardenfell Di video ini, kita akan membahas mengenai Saint Joop Bagaimana kehidupannya sebelum kejadian di Morrowind, bagaimana perjalanannya membantai Clif Racer di Vardenfell, dan bagaimana kondisinya sekarang Sebelum kejadian di game Morrowind, Joop adalah seorang pecandu skuma Dia menjadi seorang pembunuh bayaran freelance agar bisa terus membeli skuma Pada suatu ketika, ia dibayar untuk membunuh anggota tingkat tinggi dari House Redoran di Morrowind Nah, pada saat yang sama juga, seseorang membayar Morak Tong untuk membunuh target yang sama dengan Joop Bagi yang belum tahu, Morak Tong adalah organisasi pembunuh bayaran yang dilindungi oleh pemerintah Morrowind Artinya, mereka bisa melakukan eksekusi publik terhadap target yang sudah ditetapkan Tanpa harus khawatir ditandai sebagai tindak kejahatan Nah, asasin dari Morak Tong ini menjebak Joop untuk menutupi jejaknya Pada akhirnya, Joop ditangkap oleh pihak berwajib dan ditahan di Vivek City Beberapa saat setelah ditahan, Joop dipindahkan ke Imperial Prison yang ada di Sirodil Penenggalan untuk penangkapan dan penahanan Joop ini masih tidak jelas Sampai pada tahun 427 di masa 3rd era Ia dipindahkan dari Imperial Prison ke Vardenville Menaiki sebuah kapal tahanan bersama seorang tahanan lainnya Tahanan yang dipindah bersama Joop ini yang nanti akan menjadi Nerevarin Karakter utama di game Morrowind Nerevarin dibebaskan setelah turun kapal di Seydanin Tetapi Joop dipindahkan ke penjara lamanya yang ada di Vivek City Selama kejadian krisis di game Morrowind, Joop berada di penjara Beberapa saat setelah krisis selesai dan sebelum Vivek menghilang Joop dibebaskan tanpa syarat dari penjara Vivek City Joop pada saat itu ingin bertobat dan menebus dosa dari masa lalunya yang kelam Ia ingin melakukan sesuatu yang berjasa bagi masyarakat Morrowind Akhirnya, ia memutuskan untuk memberantas hama yang disebut Winged Menace atau ancaman bersayap oleh masyarakat Morrowind Yup, Winged Menace yang dimaksud ini adalah Cliff Racer Yang pada saat itu mewabah dan mengganggu setiap jalan yang ada di Vordenvale Sedikit membahas tentang Cliff Racer Mereka adalah spesies kadal terbang yang bentuknya mirip Pterodactyl Mereka adalah spesies endemis Morrowind dan paling banyak ditemukan di wilayah Vordenvale Cliff Racer ini sifatnya agresif dan akan menyerang siapapun yang mereka lihat Mereka biasanya menyerang dalam kelompok, jadi akan cukup sulit untuk menghadapi mereka Mereka memiliki suara yang unik dan menyebalkan, seperti ini Cliff Racer ini masih satu keluarga dengan spesies Cliff Strider dan Cliff Darter Tetapi mereka tidak dianggap sebagai wabah atau hama seperti Cliff Racer ini Ada teori juga yang mengatakan bahwa Cliff Racer ini awalnya adalah spesies Hackwing dari Black Marsh Ribuan tahun lalu sering terjadi konflik antara Morrowind dan Black Marsh Dan Morrowind biasanya membawa pulang jarahan perang seperti budak, ternak, dan makhluk-makhluk seperti Hackwing ini Nah, Hackwing yang dibawa dari Black Marsh ini berevolusi menjadi Cliff Racer yang kita kenal saat ini Oke, melanjutkan pembahasan tentang Jiob Ia memulai misinya dalam membasmi Cliff Racer dengan memegang sebuah pedang, busur panjang di belakangnya, dan mengendarai Silt Strider Perjalanannya dalam membasmi Cliff Racer ini diceritakan dalam karya tulisnya yang berjudul St. Jiob's Opus Tulisan ini agak panjang, tapi mari kita baca bersama I am a hunter, I am a redeemer, I am Jiob The tale of my rise to glory begins in the ash waste of Morrowind I rode alone, weapon at my sight and the burning wind staking my face My quest was arduous, but necessary to ensure the survival of the Dunmer people A pestilence was creeping across the ashlands A menace with that insatiable hunger that plagued innocent travelers simply trying to get home It was my self-sworn task to hunt them down one by one and drive them from the skies Their fury knew no balance and their war cry resonated across the land They were the notorious Cliff Racers, and they had to be destroyed On a particularly hot day during Sun's Hide, I was tracking what I called a Lingerer A Cliff Racer without a nest He was a particularly feisty one too, leading me on a merry chase across almost three miles of ash dunes I had managed to take a piece out of one of his wings in an earlier scuffle to make me tire of the chase Almost two solid hours passed and my self-strider was tiring, but I couldn't give up I had sworn to eliminate the foul beast to the last and I wasn't about to let it go If I was going to stop the thing, I'd have to do it fast I pulled my longbow from my back and knocked my last arrow I took a deep breath and pulled, trying to keep the Cliff Racer in my sights It was literally a long shot with the beast gaining distance and the self-strider bouncing me around at full gallop Finally, with a silent prayer I released the string The arrow sang through the air like a howling demon as it sliced its way towards its target Finally, just as it crested the lip of a foyada, the arrow struck it in the midsection It let out a horrible cry and fell out of sight My cries of triumph were quickly stifled by the sound of over a hundred wings Rising from the foyada was an entire colony of Cliff Racers and they were out for blood The blasted thing had let me ride into their nest and sacrificed itself with the intent of feeding me to its brood It was a trap The damned things had become much too clever Knowing this was likely the end, I jumped down from the self-strider and hit the back of its leg with the flight of my glass blade There was no need for the innocent thing to die here today because of my stupidity As the ash ploughed cleared from being stirred up by its massive legs, the Cliff Racers brood approached I held my sword high and prepared for the worst The battle lasted two full deadies I was beaten, clawed, bitten, and knocked down more times than I cared to remember In the end, seventy-six Cliff Racers were slaughtered I was knee-deep in their corpses and my body on the verge of collapse But I had survived I smiled to the heavens and all went black When I awoke, all I felt was my back on a cold stone floor Every muscle in my body was on fire and my vision was blurred Slowly, I tried to climb to my feet It took several agonizing minutes, but I finally managed to do it As my eyes adjusted to the dim light of my new surroundings I realized that I was standing before Lord Vivek himself He was simply staring at me, floating above his throne and staring at me with his piercing eyes When I began to prostrate myself as a sign of respect He held up one of his hands as if to say it wasn't necessary Was I dead? Was Lord Vivek pleased with me? Was he about to strike me down in anger of my somewhat sordid past? Suddenly, I understood everything Suddenly, I realized that I was brought here for a reason I should have died in those ash waste The Lord Vivek must have seen something in me That he hadn't seen a millennia And decided to spare me from my fate Thus began my ascent sainthood Thus began the rise of Jupe Puncak dari pembasmian Cliff Racer oleh Jupe Adalah ketika semua Cliff Racer yang tersisa di Vordenvale Mengepung dan menyerang Jupe di suatu tempat di Vordenvale Pada pertarungan terakhir ini Jupe mengerahkan semua kekuatannya Dan bertempur sampai titik darah penghabisan Jupe berhasil mengalahkan semua Cliff Racer tersebut Tetapi ia sekarat dan akan mati jika tidak dibantu oleh Vivek pada saat itu Karena telah berhasil membahas my Cliff Racer yang ada di Vordenvale Vivek memberikan titik saint kepada Jupe Sebagai apresiasi dan penghargaan Saint Jupe menjadi tokoh yang dipuja-puja oleh masyarakat Morrowind Terutama di Vordenvale Sebagai pahlawan yang berhasil memberantas The Winged Menace dari Vordenvale Di Morrowind, mereka mendedikasikan sebuah hari libur untuk Jupe Dengan nama Saint Jupe's Fair Pada hari Saint Jupe's Fair ini diadakan acara mirip pasar malam dan karnival Dimana orang-orang berpesta dan bersenang-senang merayakan kemenangan Saint Jupe atas Cliff Racer Selain di Morrowind, Saint Jupe's Fair juga dirayakan di kota Cheyden Hall di Sirodil Cheyden Hall ini merayakan Saint Jupe's Fair karena ada banyak Danmer yang tinggal di sana Ditambah lagi, Count atau wali kota Cheyden Hall adalah Andel Indaris, seorang Danmer Beberapa saat setelah diangkat sebagai Saint, Saint Jupe pindah ke Sirodil, ke kota Kewaj Saat ini, beliau mulai menulis autobiografinya Beliau berencana menulis 26 volume untuk menceritakan kisah hidupnya hingga menjadi Saint Sayangnya, autobiografi ini belum sempat diselesaikan oleh beliau Dan tulisan yang ada saat ini adalah tulisan Saint Jupe's Opus yang sebelumnya sudah kita baca Saint Jupe meninggal sebelum bisa menyelesaikan autobiografinya Pada tahun 433 di masa 3rd era, saat terjadi Oblivion Crisis yang disebabkan oleh Meruns Dagon Kewaj adalah kota pertama yang diserang Pada serangan ini, Saint Jupe sedang menulis autobiografinya dan terbunuh oleh seorang Dremora Yang saat itu berhasil menangkap jiwa Saint Jupe ke dalam Black Soul Gem Hal ini menyebabkan jiwa Saint Jupe dikirim ke Soulcair Kematian Saint Jupe ini mengejutkan masyarakat Tamriel Banyak yang mengira bahwa beliau meninggal di Morrowind Selama berabad-abad, Saint Jupe menjelajah alam Soulcair Beliau mengira bahwa tempat itu adalah penjara yang dibuat oleh Dremora yang menyerangnya pada saat itu Sedikit membahas tentang Soulcair Alam ini berada di Oblivion Sebagai tempat peristirahatan terakhir jiwa-jiwa yang terjebak dalam Soul Gem Alam ini tidak dikuasai oleh Daedric Prince seperti alam-alam Oblivion lainnya Melainkan dikuasai oleh sosok misterius yang disebut The Ideal Masters Ideal Masters ini sering membuat perjanjian dengan necromancer-necromancer Dimana mereka mengirimkan jiwa ke Soulcair untuk ditukar dengan kekuatan Singkat cerita, setelah terjebak dalam Soul Gem Jiwa Saint Jupe akhirnya dibawa ke Soulcair Saint Jupe pada saat ini belum sadar bahwa dirinya sudah meninggal Sampai pada akhirnya beliau bertemu dengan The Last Dragonborn Yang pada saat itu sedang mengunjungi Soulcair untuk mengambil sebuah Elder Scroll The Last Dragonborn ini menjelaskan tentang Soulcair kepada Saint Jupe Dan menjelaskan bahwa beliau sudah meninggal Saint Jupe kaget mendengar hal tersebut dan merasa putus asa Takut namanya akan terlupakan Saint Jupe kemudian meminta tolong The Last Dragonborn Untuk mengumpulkan potongan-potongan tulisan autobiografinya Yang pada saat itu ikut terbawa ke Soulcair Potongan-potongan tulisan ini adalah Saint Jupe's Opus Ini adalah volume pertama dari autobiografinya yang belum sempat diselesaikan The Last Dragonborn kemudian membawa karya tulis ini kembali ke Tamriel Dan Saint Jupe melanjutkan penulisan autobiografinya di Soulcair Sampai saat ini belum ada kejelasan apakah beliau berhasil menyelesaikan autobiografinya atau tidak Begitulah kisah Saint Jupe Seseorang dengan masa lalu kelam yang berhasil menembus dosa-dosanya Dan menjadi seseorang yang hebat dan terpandang Saint Jupe ini memberikan inspirasi bagi masyarakat dan Merdy Morrowind yang sedang berada pada titik terendah mereka Kita juga bisa mengambil pelajaran yang mulia dari Saint Jupe ini Bagaimana kita bisa memberikan kontribusi yang positif ke masyarakat terlepas dari masa lalu kita Kemudian bagaimana kita bisa mengubah arah hidup kita ke jalan yang benar Tak peduli seberapa banyak dosa yang telah kita perbuat Selalu ada jalan pengampunan bagi mereka yang berniat Oke sekian dulu untuk video kali ini Kita jeda sebentar dari pembahasan tentang dewa-dewa Kita cari bahasan yang ringan dulu Di kesempatan berikutnya kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang lorkan dan dewa-dewa lainnya Atau kita akan mencari topik lain lagi Nanti kita lihat Terima kasih sudah menonton video ini I hope you guys enjoyed it And see you in the next one Bye bye